Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi dengan seri Mi Max 3 jadi kita akan coba untuk mengunlock bootloader handphone Xiaomi Mi Max 3 ini posisi sekarang handphone Xiaomi ini sudah menggunakan MIUI versi 12 kemudian kita akan cek dulu di opsi pengembang untuk status bootloadernya kita bisa masuk ke setelan tambahan pada menu setelan kemudian kita masuk lagi di bagian opsi pengembang dan perhatikan di bagian status Mi Unlocknya disini muncul keterangan seperti ini jadi untuk status Mi Unlocknya perangkat ini terkunci perangkat ini telah aman handphone ini masih terkunci bootloadernya dan akan kita unlock bootloadernya atau kita OBL untuk melakukan unlock bootloader teman-teman harus memiliki akun Mi yang langsung diloginkan di handphone ini untuk login akun Mi nya pastikan di bagian cari perangkatnya hidup jadi kita harus login dulu akun Mi yang belum punya harus mendaftar dulu kemudian masuk ke menu setelan masuk ke menu akun Mi kemudian login di menu akun Mi kalau sudah terlogin menu akun Mi nya kita masuk ke opsi pengembang lagi dan di bagian status Mi Unlock disini ada menu tambah akun dan perangkat kita bisa klik menu ini dan kita tunggu sampai muncul keterangan akun ditambahkan dan ternyata untuk menambahkan akun ini kita tidak bisa menggunakan koneksi wifi kita harus menggunakan koneksi data seluler kita akan membutuhkan kartu SIM yang sudah ada paketan datanya kita siapkan dulu kartu SIM nya kemudian langsung aja kartu SIM ini kita pasang ke Xiaomi yang akan kita unlock bootloadernya ini jadi tutorial ini tidak hanya untuk Xiaomi Mi Mac 3 saja tetapi untuk semua seri handphone Redmi ataupun Xiaomi oke kita pasang dulu kartu SIM nya kemudian kita tunggu sampai handphone ini mendapatkan sinyal data seluler kita tunggu sebentar untuk wifi nya bisa kita matikan saja kemudian kita aktifkan data selulernya kita tunggu dan ini dia sudah muncul sinyal data selulernya muncul 4G disini selanjutnya kita lakukan lagi tambah akun dan perangkat kita klik menu ini kemudian kita tunggu dulu bersiap untuk menambah akun dan ternyata tidak dapat verifikasi oke setelah kita klik menu tambah akun ada keterangan tidak dapat verifikasi kita diminta untuk mengulangi dari awal dari mulai meloginkan akun Mi nya karena disini sudah kita lakukan tambah akun dan perangkat namun tidak dapat verifikasi masuk ke akun Anda lagi dan mulai lagi dari awal oke kita akan coba untuk melockout dulu akun Mi nya kita mulai dari awal lagi kita bisa keluar dulu di bagian akun Mi pada menu setelan kemudian kita masukkan kata sandi untuk akun Mi nya kemudian kalau sudah kita masukkan kata sandi nya kita klik ok saja dan kita tunggu sampai akun Mi nya terlockout kita tunggu sebentar proses memeriksa sandi nya kemudian loading keluar dan ini dia akun Mi nya sudah terlockout kita akan ulangi dari awal dari meloginkan akun Mi kita masukkan akun Mi kita silahkan teman-teman loginkan juga akun Mi nya kita bisa menggunakan nomor handphone ataupun email kebetulan disini aku menggunakan email untuk sign in ke akun Mi nya bagi teman-teman yang menggunakan nomor handphone silahkan ketikkan aja nomor handphone nya kemudian kata sandi nya pastikan sinkron dan cari perangkat kita aktifkan kemudian lanjutkan memverifikasi data kemudian kita tunggu sebentar ini dia akun Mi nya sudah terlogin dan pastikan di bagian cari perangkat sudah tersetting hidup kemudian kita masuk lagi ke opsi pengembang melalui setelan tambahan kemudian opsi pengembang satu lagi setelan tambahan yang perlu kita lakukan adalah mengaktifkan kunci OEM nya jadi di bagian membuka kunci OEM ini kita aktifkan kemudian masuk ke status Mi Unlock lagi dan kita pilih tambah akun perangkat lagi berhasil ditambahkan akun Mi tertaut dengan perangkat ini sekarang akhirnya setelah kita ulangi dari awal dari login akun Mi sekarang sudah berhasil ditambahkan akun Mi sudah tertaut dengan perangkat ini sekarang sudah tertaut sudah binding akun dengan handphone Xiaomi yang akan kita UBL ini kemudian silahkan siapkan kabel data yang bagus kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita sebelumnya kita akan mendownload langsung untuk Mi Unlock Botloader Tool nya kita bisa mulai dari google.com saja kemudian ketikkan keyword nya untuk mencari Mi Unlock Tool teman-teman bisa mengetikkan keyword Mi Unlock Tool lalu kita pilih hasil yang paling atas yaitu apply for permission to unlock Mi Devices kita klik saja tautan ini atau web ini kemudian langsung kita klik download Mi Unlock nya kita tunggu ini dia muncul notifikasi menguduh dari internet download manager kebetulan disini aku menggunakan IDM untuk proses download nya kita coba untuk letakkan langsung di desktop saja kemudian kita klik save dan kita klik start download kita tunggu sebentar sampai proses download nya selesai kemudian kalau proses download nya selesai langsung aja kita buka file hasil download nya ada Mi Flash Unlock En ini kita ekstrak klik kanan kemudian ekstrak to nama file nya sampai menjadi sebuah folder kita tunggu sebentar kemudian kita buka folder hasil ekstrak nya dan kita jalankan Mi Flash Unlock Action nya oh tampaknya ini kembali ke versi lama atau ke tampilan lama untuk Mi Unlock Tool nya ada keterangan new version berarti minta update ya kita klik saja di menu update nya kemudian kita download lagi jika teman-teman menyimak tutorial di channel ini kemarin kita sudah berikan juga cara UBL menggunakan Batch Unlock atau Mi Unlock Tool versi baru dan sekarang tampaknya untuk Mi Unlock Bot Loader Tool nya kembali ke tampilan yang lama kita akan lihat saja nanti kita buka setelah proses download nya selesai kita bisa close dulu untuk yang versi lama tadi kemudian sekarang kita akan gunakan Mi Unlock Bot Loader dengan versi yang terbaru yaitu versi 6.5.406.31 kita ekstrak dulu caranya sama klik kanan kemudian ekstrak to nama file nya kita tunggu sampai proses ekstrak nya selesai kemudian kita buka folder hasil ekstrak nya 6.5.406.31 kita jalankan Mi Flash Unlock Action nya oke ini dia muncul notifikasi atau tampilan disclaimer kita klik agree saja kemudian kita login kan akun Mi yang sama dengan yang terlogin di handphone nya jadi tadi di handphone kita sudah meloginkan akun Mi maka akun Mi yang tadi kita login kan di handphone sekarang kita login kan di Mi Unlock Bot Loader tool nya ini sama ya untuk yang menggunakan email gunakan email bagi yang menggunakan nomor handphone gunakan nomor handphone kalau sudah kita ketikkan username dan password nya kita klik sign in aja kemudian disini membutuhkan verifikasi dua langkah yaitu nanti kita akan dikirimi SMS yang berisi kode OTP dari server Xiaomi ke nomor handphone kita yang tertaut ke akun Mi nya tapi sebelumnya kita enter dulu verifikasi kode nya di sebelah kanan kolom ini ada kode yang muncul silahkan teman-teman untuk mengetikkan kode nya pastikan ketika mengetikkan kode nya harus sama karena jika gagal kita akan diminta untuk mengulanginya lagi ini dua kali aku gagal ya yang terakhir ini HGV27 kita coba ketikkan untuk verifikasi kode nya kita klik submit dan ini dia verifikasi kode send to your phone kita nanti akan menerima SMS yang berisi kode OTP 6 digit ke nomor handphone kita yang tertaut ke akun Mi nya kita tunggu sebentar kebetulan di tempatku ini susah sinyal ya jadi kita tunggu sampai ada SMS masuk lalu setelah nanti kita mendapatkan SMS yang berisi kode OTP 6 digit baru kita masukkan ke kolom enter kode pada bagian akun verifikasi nya kita tunggu sebentar tampaknya belum dapat sinyal coba aku angkat dulu handphonenya tinggi-tinggi biar dapat sinyal dan sekarang perhatikan kita sudah mendapatkan SMS berisi kode verifikasi 6 digit angka tiap orang berbeda-beda kebetulan aku dapat 492559 langsung aja kita ketikkan pada kolom enter kodenya kalau sudah kita ketikkan kode verifikasi 6 angka ini kita klik submit aja muncul notifikasi seperti ini selanjutnya ada keterangan checking if your Mi akun has permission kemudian kalau loadingnya sudah selesai maka akan muncul tampilan seperti ini not connected to the phone jadi belum ada handphone yang terkoneksi ke Mi unlock bootloader toolnya kemudian sekarang kita akan hubungkan handphone ini ke komputer aja kita matikan dulu handphonenya kemudian kita masuk ke fastboot mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power sampai muncul logo fastboot di layar handphonenya tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power ketika sudah muncul logo fastboot di layarnya lepaskan untuk menekan kedua tombol kemudian hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kita tunggu sampai handphonenya terbaca oleh Mi unlock bootloader toolnya dan ini dia ada keterangan phone connected wow hilang lagi ya kita harus stabilkan dulu jangan sampai tersenggol oke sudah muncul keterangan phone connected kemudian di bagian bawahnya ada tulisan merah unlock will erase user data jadi melakukan unlock bootloader atau UBL pada handphone Xiaomi akan menghapus semua data yang ada di internal memori handphone ini bagi teman-teman yang tidak ingin kehilangan data silahkan di backup dulu datanya kemudian lakukan ulang langkahnya bagi teman-teman yang sudah siap untuk UBL maka tinggal kita klik aja menu unlock di bagian bawah ini kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul keterangan unlock anyway-nya ini dia sudah muncul kita klik unlock anyway kemudian kita tunggu lagi sampai unlock anyway ini berwarna merah oke kita klik lagi menu unlock anyway-nya dan perhatikan ini dia proses unlock bootloadernya kita tunggu sampai dengan 100% kalau sudah 100% muncul keterangan unlock it successfully dan handphone akan otomatis restart jika handphone tidak otomatis restart teman-teman bisa klik menu reboot phone pada me unlock bootloader toolnya ada proses wiping data di layar handphonenya kemudian kalau sudah selesai handphone akan restart lagi dan ini dia ada logo unlocket-nya yaitu gambar gembok terbuka untuk MIUI 12 untuk MIUI lainnya mungkin muncul tulisan unlocket di bagian bawah layarnya oke bisa kita letakkan dulu handphonenya karena handphone akan melakukan proses loading yang lama jadi durasi loading ini sama seperti ketika kita melakukan setel ke pengaturan pabrik mungkin proses loadingnya akan memakan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit atau bahkan lebih untuk handphone seri lama jadi kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai kemudian nanti kita akan set up handphone ini sampai ke tampilan menu kenapa harus kita set up? karena proses unlock bootloader ini menghapus seluruh data atau sama dengan melakukan wipe data setel ke pengaturan pabrik sebelum kita set up, kita harus mengaktivasi akun MIUI-nya dulu bagi teman-teman yang menggunakan data internet dari kartu SIM atau data seluler silakan tetap untuk memasang kartu SIM-nya karena nanti aku akan menggunakan wifi jadi kartu SIM aku lepaskan saja kemudian kita klik dulu menu open wifi setting kita akan hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi oke ini dia kita hubungkan ke salah satu SSID dari wifi yang ada kemudian kita tunggu sampai handphone ini terhubung ke jaringan internet via wifi oke sudah terkoneksi ke jaringan internet via wifi kita kembali kemudian kita klik menu activate this device dan kita masukkan password akun MI kita tadi jadi password akun MI untuk akun yang tadi kita loginkan di handphone ini silakan activate setelah kita ketikkan kodenya dan kita tunggu sampai tampilan activate this device-nya hilang kemudian kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu dengan posisi terhubung ke jaringan internet jadi untuk setup-nya handphone harus terhubung dulu ke jaringan internet jika kita putuskan koneksi internetnya maka nanti akun MI-nya akan meminta untuk activate lagi untuk verifikasi lagi oke kita tunggu sebentar disini ada loading memeriksa update dan proses ini mungkin perlu beberapa menit kita tunggu sampai menginstall update-nya selesai kemudian salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin sebelum tadi kita mengunlock bootloader tadi kita mengaktifkan unlock OEM pada opsi pengembang salah satu fungsi dari mengaktifkan unlock OEM atau membuka OEM unlock-nya adalah untuk mengatasi handphone ini agar tidak terkunci FRP akun Google sebetulnya untuk OEM unlock-nya tadi bisa tidak kita aktifkan namun mungkin kita akan diminta untuk memverifikasi akun Google jika ternyata di handphone ini terlogin akun Google setelah halaman salin aplikasi dan data tadi biasanya ada halaman untuk verifikasi akun Google dan untuk pulihkan data kita pilih setel sebagai perangkat baru saja kemudian setelan dilewati setelan tambahan lanjut saja pilih tema silahkan pilih bebas untuk saran aplikasi bisa kita lewati saja pilih semuanya kita hilangkan centangnya kemudian berikutnya kemudian OK pengaturan selesai dan ini dia memuat aplikasi proses loadingnya paling lama bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai oke kita percepat saja durasinya setelah proses loading memuat aplikasi selesai muncul tampilan loading tunggu sebentar kemudian disini kita klik lanjutkan saja untuk Mi remote-nya selanjutnya handphone ini sudah berhasil kita setup sampai ke tampilan menu untuk akun Mi-nya sampai disini sudah selesai tugasnya kebetulan akun Mi ini hanya aku gunakan untuk unlock bootloader saja jadi sekarang bisa kita lockout akun Mi-nya ketika kita lockout akun Mi-nya maka tidak ada perubahan pada status Mi unlock-nya handphone ini tetap ter-unlock bootloader-nya oke kita masukkan password kemudian kita klik OK untuk melockout akun Mi-nya ini aku lockout karena kebetulan handphonenya bukan punya aku tapi punya user oke selanjutnya kita akan cek dulu kita masuk ke opsi pengembang untuk melihat status Mi unlock-nya oke ternyata untuk opsi pengembangnya perlu kita aktifkan ulang caranya masuk ke menu tentang telepon kemudian kita ketuk berkali-kali pada versi MIUI-nya untuk Facebook terus berhenti ini nanti cara mengatasinya tinggal di-update saja Facebook-nya ya setelah kita ketuk berkali-kali pada bagian versi MIUI-nya akan muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang developer kemudian kita kembali kita masuk ke setelan tambahan dan opsi pengembang sudah aktif lagi kita masuk ke opsi pengembang kemudian ini Facebook terus berhenti kita abaikan dulu saja kita masuk ke opsi pengembang kemudian kita masuk ke bagian status Mi unlock dan perhatikan untuk status Mi unlock-nya adalah perangkat ini telah terbuka unlock board loader sudah kita lakukan di handphone Xiaomi Mi Max 3 ini dan bisa juga untuk handphone seri Redmi dan Xiaomi lainnya oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video Magelang Flasher lainnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi Nauta selamat menikmati